Halo sahabat tim pencinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian ya di hari ini saya akan mereview perkembangan pertanian bonsai saya untuk videonya ini nyambung dari video yang kemarin terakhir saya upload ya nah kemarin kita membahas tentang pertanian bonsai tausi karena ini lokasinya itu bersebelahan tapi untuk penanamannya tidak saya campur jadi untuk sebelah ini hanya saya jadikan atau saya tanami khusus untuk jenis tausi atau frakinus Kalimantan nah ini sudah kita bahas kemarin kalau yang kemarin belum nyimak silahkan simak semoga nanti bisa bermanfaat ya dan untuk sekarang ya itu saya akan bahas yang sebelahnya lagi saya akan review yang sebelahnya yang campuran ini nanamnya campuran ya karena disini dimulai ada fikus ya fikus atau kimeng fikus kimeng ya nah disini campuran untuk jenisnya ya ada lohansung ya tadi fikus kimeng sekarang lanjut ke lohansung ini dia lohansungnya sudah lumayan subur ini jenis lohansung apa saya kurang paham ya mungkin dari sahabat yang paham ini jenis lohansung apa silahkan tulis di kolom komentar saya benar-benar enggak tahu ya ini yang saya tahu antara ini entah jenis lidah mawar atau apa saya enggak tahu benar-benar enggak tahu ya silahkan sahabat yang tahu komen dan ini saya merawat sejak kecil benar-benar kecil sekali dulu saya uji cobot dengan cara setek ternyata hidup tapi sayang cuma satu pohon ya dan ini akarnya Alhamdulillah bisa bagus ini akarnya bagus sobat ini sangat subur di sebelah sini ada lohansung dan juga ada anting putri tapi anting putrinya ini kalah sobat karena di bagian tengah kurang pencahayaan dan ini akarnya bagus dan juga sayap pecah batang nting putri oke lanjut lagi nah disini campuran ya ada lagi ini anggur Brazil anggur Brazil atau sebutan lainnya apa itu namanya Kupalandak ya anggur Brazil Kupalandak sahabat ada yang tahu atau beda jenis antara anggur Brazil dan Kupalandak itu beda jenis atau satu jenisnya tapi yang saya tahu ini ya anggur Brazil itu Kupalandak ya yang saya tahu itu loh mohon maaf bila salah ya dan ini bisa berbuah dan buahnya enak di tempatnya Pak Ketua sudah berbuah sering saya makan juga ya jadi untuk sahabat silahkan yang paham ini anggur Brazil Apakah Kupalandak silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat kita saling berbagi pengetahuan dan kita lanjut lagi disini nih pohon serut ini pohon serut untuk bagian bawah daunnya jelek sekali Iya tapi untuk daun yang atas itu subur sebenarnya sobat itu sangat subur ya sangat subur di bagian bawahnya jelek nih ya bintik-bintik pula nah ini juga hasil ini cangkok dulu ya apa membuat bahannya atau bibitnya itu saya cangkok lalu akarnya bagus juga saya program saya pecah batang juga karena ini pemecahannya terlalu tinggi maka pohonnya nanti kita buat agak lebih besar supaya kesannya lebih bagus penempelannya sampai sempurna ya ini serut akarnya juga cantik ya saya muter ini tuh sebelah juga ada ya jadi untuk di sebelah sini tuh saya tanam campuran nah kalau untuk serutnya disini ada dua pohon yang satu akarnya enggak sebagus yang tadi ya ini ini juga serut Hai akarnya tidak sebagus yang tadi tapi lumayan lah Oke lanjut lagi ada jenis bonsai saeng simbur nah ini ini juga entah saeng simbur apa saya juga enggak tahu ya sobat ini antara saeng simbur Vietnam atau lokal yang jelas bukan saeng simbur mikro ya kalau saeng simbur mikro saya paham yang penting dunia itu lebih kecil kalau ini entah saeng simbur apa sahabat bisa lihat silahkan yang tahu komen-komen karena ini bener-bener saya tidak tahu dulu awal ini bibir dikasih sama teman juga dulu dikasih kalau pas awal dapat kata teman saya itu jenis Vietnam ya saya simbur Vietnam Apakah betul sahabat bisa sharing-sharing di kolom komentar biar saya tahu ya punya pohon tidak tahu jenisnya itu lucu yang penting sudah tahu ini ini saing simbur tapi saya simbur Vietnam Thailand ataupun lokal saya enggak tahu nah ini untuk tampilan bonggolnya seperti ini ya sobat nih rencana saya bikin bogel informal semoga saja sesuai harapan ya karena di sini sahabat bisa lihat karakternya sudah dapat ya ini tinggal kita potong yang tengah yang yang tengah ini nanti yang cabang bawah ini kita untuk membengkalkan batangnya dulu ya supaya lebih gemuk tidak urus dan ini sebagai cabang pertama nanti ini dihilangkan yang tengah dan untuk tahapan berikutnya ini yaitu kita potong disini membuat cabang kedua dan keterusan mahkota rencana seperti itu ya tapi entah nanti hasil akhirnya seperti apa sahabat ikuti terus Oke kita lanjut lagi di sebelahnya disini hampir semua sancang ya ini hampir semua sancang kita review yang ini sancang dengan tampilan apa ini meliuk-meliuk enggak jelas jelas ya sobat bukannya jelas disini cuma dulu Hai pas awal saya bikin bibitnya itu dari kecil kalau nggak salah dari ukuran segini Hai saya pelintir asal pelintir ya asal pelintir dan akarnya juga tidak saya program ya karena ini saya bikin pelintiran ekstrim maka akar mengikuti saja alias awal ngasal saja dan nanti baru kita konsep mengikuti perkembangan pohonnya nih sampai lihat ini ini liukanya tuh ya ini liukanya tuh ini sudah lumayan besar ya sobat nanti ini bisa kita buang karena ini pertumbuhannya enggak maksimal disini sudah saya potong jadi ini ya sudah melintir-melintir sobat kita lihat muter nah ini tampilan unik dan ini belum saya pikirkan mau dikonsep seperti apa karena ini belum melalui pemotongan ya belum melalui pemotongan Hai disini lucu sekali ini disini pohonnya bersih Hai nah santang meliuk nanti seiring berjalannya waktu kita konsep ya sambil kita berimajinasi ya sesuai nama channel imajinasi bonsai Sebenarnya bahasa imajinasi itu lebih ke apa ya ya kita membayangkan berimajinasi untuk membuat karya di seni bonsai ya kalau bahasa Jawanya itu seperti ngarang ya ya jadi seperti itu ya sobat sedikit sharing dari saya semoga bermanfaat tetap semangat budidaya bonsai ya terus semangat kita benar-benar kita nikmati prosesnya kalau kita bodidaya ngasal pasti perasaannya pun kurang seneng dan nanti bisa tumbuh rasa bosen ya kita prioritaskan supaya pohon ini tetap tumbuh dengan maksimal subur Nah jadi seperti itu ya sobat ya mungkin seperti itu seringnya semoga bermanfaat tidak bisa saya review semuanya nanti terlalu panjang ya yang penting semoga bisa ada poin-poin yang bisa dipetik menjadi sebuah inspirasi dan bisa memotivasi supaya lebih semangat lagi Oke sobat videonya sampai disini dulu Hai dan sampai jumpa lagi di next video hai 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 hai